Hai Oke teman-teman dan kita ternyata salah beli Aduh ini tular sini kegedeannya temen-temen Aduh kan Aduh kita bakal beli lagi kayaknya kita bakal beli lagi aja ini belum apa-apa juga udah rugi atau menurut parah banget Oke Sampurasun selamat datang di zona 24 yang hanya dua Oke teman-teman kali kita lanjutin lagi IPC building simulator yang teman-teman dan kemarin gitu kita udah beres dengan yang namanya tiga ini apa tuh tiga service sana ini ganti PGA terus ini nah ini juga ganti harddisk terus satu lagi itu yang mana ya Oh bukan Oh ini nih yang remote virus remote-report remote virus sama clean open-up dasnya temen itu yang ngebersihin virus sama casing PC nya kita bakal di bentar nih Oh sip ini bakal kita hapus-hapus aja ya kalian yang udah bentar ini nah ini kita hapus aja yang udahnya biar enggak bingung nantinya hitam temen ini apa hey oke kita ini hapus ini juga kita hapus ini kita hapus ini 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 Oh ini Oke ini pekerjaan kita yang baru ya tentu nah kita bakal mungkin langsung aksep aja ini disuruh replace air cooler clean of das Oke kita disuruh masang air cooler itu pendingin ini apa itu pendingin udaranya teman-teman Oke kita aksep aja terus ini yang kedua remove virus so itu gampang banget virus mah terus ini satu lagi upgrade RAM Oke aksep aja oke teman-teman kita disuruh beli yang namanya RAM sama air cooler Oke kita bakal ke sob dulu mana sob itu nah ini kita disuruh beli RAM nah ini RAM eh salah coy tuh klik dua kali kan Oke kita bakal pilih yang 16giga 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 eh enggak ada 16giga Oh ya enggak ada temen-temen sebentar-bentar eh mana sih email email ini upgrade RAM 16giga kok mereka enggak sebutin mereknya mungkin kita bebas aja kali ya ini adata 8giga 8giga 60 ini scene 60 Oh ini sama juga sih mungkin kita bakal pilih yang ini aja scene Titan ya teman-temen Oke kita pilih Add to Cart satu lagi dua kan sip 16 data eh 16giga terus satu lagi tuh mana nah air cooler air cooler air kita ingat-ingat air cooler mana sih CPU cooling ini kan Oh ini bener ini tipenya nah kalian bisa lihat nih tipe air cooler Oke kita mungkin beli yang bentar ini mungkin kita beli yang tengah-tengah aja kali ya yang ini ini atau mungkin yang mahal oke kita bakal beli yang mahal aja tentu Oh bentar ini 35 dollar sedangkan bayaran kita itu 200 oke lah masih untung ya teman-teman kita bakal beli yang mahal aja mana-mana mana tadi nah ini oke kita itu card terus kita yukat eh oke kita bui aja eh bui lagi ya kita bayi aja next day delivery bye sip nah kita tinggal ini apa namanya kita tinggal tidur aja teman-teman Oke teman-teman dan ini udah hari berikutnya hari berikutnya udah hari ya ini barang-barang kita udah datang ini kita collect sip mantap terus mungkin pertama kita bakal fix yang ini aja nih air cooler sip eh klik kanan nah Oh ungu teman-teman mantap juga ya oke Oh kotor banget hmm refresh Oh kita disuruh kebersihan dulu mungkin kita bakal klik kanan eh klik kiri terus remove terimu dulu kita bakal bersihin dulu ininya apa itu eh jangan dulu jangan dulu jangan eh bukan ini salah kita bersihin dulu luarnya teman-teman nah ini luarnya kita bersihin oke teman-teman dan ini udah hijau aja udah bersih tandanya terus kita bakal refresh air cooler remove ini kalau di dulu kabelnya dulu nah ini Oke kita install Oh ya kasih pasta dulu oke terus kita install lagi mana tadi CPU cooling bukan mana tadi Oke teman-teman dan kita ternyata salah beli Aduh ini tular sini kegedeannya temen-temen Aduh kan Aduh kita bakal beli lagi kayaknya kita bakal beli lagi aja nih belum apa-apa juga udah rugi ya temen-temen parah banget Oke kita bakal beli ah yang ini nih mestinya oke kita bakal beli yang ini aja nih yang lebih murah Aduh kan rugi temen-temen same day aja kita bakal ini sekarang Oke kita tinggal tunggu barang yang datang ya temen nah ini udah dateng oke kita belum apa-apa ya udah rugi ya temen-temen Oke kita bakal lanjutin lagi ini install CPU cooling nah yang ini coy Aduh nah kayak gini oke terus Oh kabelnya jangan lupa Oke kita kasih yang ini aja Oh tekan nah kayak gini sip dan beres temen-temen nah ini udah hijau juga terus kita install lagi ininya dulu pencasenya disini sip Oke teman-teman kita tinggal nyalain nyalain nah ini tiket apa kita tinggal tunggu reboot ya temen oke ini udah reboot dan Hai Yap kita udah beres ini PC pertama kita di hari ini kita setelah komputernya nah ini kita tinggal ambil tinggal kita taruh lagi di sini sip ini yang kedua scan virus ini tinggal kita ganti virus kita ganti virus tinggal kita bersih virus ya temen-temen remove virus Oke kita bakal klik dulu terus install virus nah ini kita colok disini terus eh mana nah ini dulu eh kabal coy nah ini kita tinggal tunggu reboot ya temen-temen Hai kena setelah ini kita bakal remove virus ya temen nah ini virus scanner kita install dulu virus 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 lagi virus scanner ya temen-temen oke nah ini kita tinggal start scanning hai oke temen-temen ini udah beres dan virusnya itu 274 kita clean aja nah oke beres terus kita tinggal matiin dulu jangan lupa oke ini udah beres sip ini kita tinggal ambil aja kita tinggal taruh di sini di nah di sini tinggal satu lagi ini itu tinggal upgrade PC oh mantap juga ini temen-temen kalian lihat ini casingnya bentar eh salah coy eh klik kanan nah ini kita lihat wadaw mantap temen-temen wah oke temen-temen ini mantap banget ya temen-temen apa itu casingnya kita disuruh upgrade RAM oke kita bakal remove dulu mantap ininya baru tadi side panelnya tinggal cabut aja nggak perlu di ini apa nggak perlu di putar-putar kabel dan temen oke kita tinggal ini eh bentar mana coy Oh ini nih oh mantap juga itu temen-temen eh kan salah oke temen-temen kita tinggal install ininya aja apa nanti tadi RAM RAM memory salah beli lagi kan oke temen-temen dan saya salah beli lagi RAM yang ini incompatible Oke mantap Aduh kita baru-baru ya temen-temen Aduh kita bakal beli lagi RAM nya Aduh ini yang mana coba salah coy Hah ini ternyata meski yang ini ya temen-temen Aduh bentar ada lagi enggak takutnya salah lagi ya temen-temen eh ini enggak ada ininya enggak ada buat ininya apa namanya tuh eh spesifikasi ini nyaramnya Mortoni value Oh enggak enggak Oh ini teman-teman ah bentar ini kan berhubung emang yang kayak PC benerannya Tonton nah itu bakal nggak kompatibel soalnya itu ada RAM di dalamnya jadi kita mesti cabut dulu yang itu terus kita ganti RAM yang baru nah baru kan jadi beda ini apa itu kalau misalkan beda RAM Emang nggak bisa ya temen-temen nah oke untung nggak jadi rugi ya temen-temen terus kita tinggal pasang Oke ini langsung of langsung nyolok ternyata terus satu lagi oke teman-teman dan tadi salah pasang yang ternyata Nah itu mestinya itu di yang ke nah di yang keempat kayak gini eh kok nggak bisa sih Hai oh ininya buka dulu coy Oh ini mesti buka dulu ya temen-temen nah ininya apa itu eh klipnya ini mesti dibuka dulu klipnya nah ini kita tinggal taruh terus ini satu lagi tinggal taruh disini yang ketiga oke mantap dan Yap ini ramnya kita udah pasang 16giga Oke kita tinggal fisikan report Oke kita tinggal nyalain PC nya nah ini kita jangan lupa pasang yang namanya side panelnya ini mana install nah ini disipat terus ini side panelnya kita pasang tekan coy nah oke mantap ini udah beres ya temen apa pekerjaan kita yang terakhir oke kita simpen di sini sip kita tinggal ini apa itu ngambil bayaran kita ya temen-temen Oke ini kita close dulu mana email email dan ini college oke sip ini juga Oh salah eh bentar dulu coy nah ini dulu sip ini satu lagi Oke teman-teman dan uang kita udah 1000 dollar Wow mantap juga itu bener ini menguntungkan banget jadi tukang service di sini atau temen ini 1000 dollar mungkin sekitar berapa ya kalau di juta di serat 10 juta mungkin ada kali ya entahlah mungkin ya ini biasa Oh ini ini udah yang baru apa ada yang baru lagi install scene power power King better ngapain maksudnya di 5 refresh motherboard Oh kita disuruh ganti motherboard terus apply termartem mantap juga nonton Oke mungkin ini kita bakal ini aja panu itu buat episode yang menang ini kita dapat pekerjaan lagi tiga jadi mungkin eh buat satu videonya saya bakal sekitar tiga apa tiga PC yang kita perbaiki ya teman-teman Oke oke teman-teman itu aja untuk video kali ini dan bagi kalian suka dengan video kali ini jangan lupa klik like share comment dan subscribe nya see you on next video haturnuhu abone ol